bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli alaih sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan dilapangkan rezekinya diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya amin ya rabbal alamin sahabat beriman yang dirahmati Allah bagi sepasang suami istri hubungan suami istri tidak hanya memberikan kesenangan kebahagiaan dan meningkatkan keharmonisan rumah tangga saja namun juga mulia dan berpahala sebab dilakukan dalam kondisi halal hubungan suami istri juga dapat menjadi perekat atau kunci rumah tangga yang bahagia dan menjadi hak bagi keduanya yakni suami dan istri agar lebih bahagia dan bersemangat ketika melakukan hubungan suami istri bagi yang sudah menikah berikut 15 pahala berhubungan suami istri menurut Islam semoga menjadi motivasi untuk terus dekat dengan pasangan kita yang pertama dinilai sebagai sedekah dalam sebuah hadis meriwayatkan bahwa hubungan badan antara kalian dengan istri atau hamba sahaya kalian adalah sedekah para sahabat lantas ada yang bertanya pada Rasulullah SAW Wahai Rasulullah apakah dengan kami mendatangi istri kami dengan syahwat itu mendapatkan pahala beliau menjawab bukankah jika kalian bersetubuh pada yang haram kalian mendapatkan dosa oleh karenanya jika kalian bersetubuh pada yang halal tentu kalian akan mendapatkan pahala yang kedua membersihkan jiwa kuqail alhamdul berkata tentang hukum suami tidak memberi nafkah batin pada istri ketika aku terkunci mentok pada suatu permasalahan ilmu maka aku panggil istriku untuk berhubungan badan ketika aku selesai maka aku ambil kertas dan aku tuangkan ilmu padanya mulai menulis karena jima dapat membersihkan pikiran dan menguatkan pemahaman lalu yang ketiga mendapatkan pahala sepanjang melangkah dalam keseharian dalam hadis direwayatkan bahwa barang siapa yang menggauli istrinya sehingga mewajibkan mandi pada hari jumat kemudian dia pun mandi lalu bangun pagi dan berangkat ke masjid pagi-pagi dia berjalan dan tidak berkendara kemudian duduk dekat imam dan mendengarkan khutbah dengan seksama tanpa senda gural niscaya ia mendapat pahala amal dari setiap langkahnya selama setahun balasan puasa dan solat malam harinya hadis untuk menyelesaikan keperluannya tersebut nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya apakah engkau telah bersuami ia menjawab sudah beliau bertanya lagi bagaimana sikapmu kepada suamimu ia menjawab aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali yang aku tidak mampu mengerjakannya maka rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab perhatikanlah bagaimana hubunganmu dengannya karena suamimu merupakan surgamu dan nerakamu nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demi Allah yang jiwa muhammad berada di tangannya seorang wanita tidak akan bisa menunaikan hak Allah sebelum ia menunaikan hak suaminya andaikan suami meminta dirinya padahal ia sedang berada di atas punggung unta maka ia istri tetap tidak boleh menolak yang kelima jalan ke surga dalam Quran Surah An-Nisa ayat 114 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian diantara manusia dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridoan Allah maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar yang keenam pahala seperti kurban Rasulullah SAW bersabda barang siapa mandi di hari Jumat seperti mandi janabah kemudian datang di waktu yang pertama ia seperti berkurban seekor unta barang siapa yang datang di waktu yang kedua maka ia seperti berkurban seekor sapi barang siapa yang datang di waktu yang ketiga ia seperti berkurban seekor kambing gibas barang siapa yang datang di waktu yang keempat ia seperti berkurban seekor ayam yang ketujuh didoakan malaikat diriwayatkan dalam sebuah hadis dan barang siapa yang datang di waktu yang kelima maka ia seperti berkurban sebutir telur apabila imam telah keluar dan memulai khutbah malaikat hadir dan ikut mendengarkan zikir khutbah hadis riwayat Bukhari dan Muslim kedelapan jauh dari laknat dari Abu Hurairah RA Rasulullah SAW bersabda jika seorang pria mengajak istrinya keranjang dan tak si istri enggan memenuhinya maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang kesembilan membahagiakan diri dan hati direwayatkan dalam sebuah hadis bahwa sesungguhnya wanita datang dalam rupa setan dan pergi dalam rupa setan jika seorang di antara kalian melihat seorang wanita yang menakjubkan tanpa sengaja maka hendaknya ia mendatangi bersetubuh dengan istrinya karena hal itu akan menolak sesuatu berupa sahwat yang terdapat pada dirinya hadis riwayat Muslim yang kesepuluh membuat hati sejuk dalam suatu hadis meriwayatkan telah dijadikan kesenangan bagiku dari kehidupan dunia istri dan dijadikannya penyejuk mata hatiku di dalam solat hadis riwayat Ahmad yang kesebelas pahala kasih sayang telah menceritakan kepadaku bapakku bahwa dia melaksanakan haji wadak bersama Nabi SAW beliau bertahmid dan memuji Allah beliau memberi peringatan dan nasihat beliau menuturkan cerita dalam hadisnya lantas bersabda ketahuilah berbuat baiklah terhadap wanita karena mereka adalah tawanan kalian kalian tidak berhak atas mereka lebih dari itu kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata jika mereka melakukannya jauhilah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya ketahuilah kalian memiliki hak atas istri kalian dan istri kalian memiliki hak atas kalian hak kalian atas istri kalian ialah dia tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ke tempat tidur kalian tidak boleh memasukkan seseorang yang kalian benci ke dalam rumah kalian ketahuilah hak istri atas kalian ialah kalian berbuat baik kepada mereka dalam memberikan pakaian dan makanan kepada mereka hadis riwayat yang kedua belas menjadi pasangan terbaik Aisyah r.a berkata Rasulullah s.a.w bersabda sebaik baik kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluarga ku hadis riwayat at-tirmizi ke tiga belas pahala mengalir sepanjang waktu pahala akan terus mengalir bagi suami istri yang berhubungan badan sebab hubungan badan memberi kebahagiaan selain itu dari kebahagiaan yang diberikan tersebut akan membuat pahala terus mengalir untuk keduanya sehingga kasih sayang antara sesama selalu meningkat dan jauh dari permasalahan rumah tangga yang keempat belas mencegah keburukan dengan melakukan hubungan suami istri tentu akan menjauhkan dari keburukan yakni menjauhkan dari maksiat baik itu zina mata zina hati dan sebagainya hal itu dikarenakan apa yang diinginkan telah dipenuhi oleh pasangannya atau suami dan istrinya sehingga ia tidak butuh hal lain dari luar untuk bahagia cukup dengan istri atau suaminya saja kemudian yang kelima belas jauh dari maksiat dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsu karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu dan makan minumlah hingga terang bagimu benang kutih dari benang hitam yaitu fajar kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid itulah larangan Allah maka janganlah kamu mendekatinya demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa Quran Surah Al-Baqarah ayat 187 sahabat beriman yang dirahmati Allah semoga menjadi wawasan berkualitas dan menjadi motivasi untuk kita semua agar terus meningkatkan kedekatan dan kasih sayang dengan suami istri sehingga dapat menjadikan hal tersebut sebagai jalan pahala dan dapat mencegah maksiat demikian yang bisa saya bagikan semoga bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.